Intro Hai everyone, welcome to UBR Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Aktor tampan Ji Chang Wook selalu sukses membuat kita semua terpana Dengan aktingnya yang matang dalam sejumlah drama Korea ternama Sampai saat ini Ji Chang Wook telah hadir dalam 17 serial drama Dan ulasan UBR Entertainment kali ini adalah Tentang drama yang dibintangi oleh Ji Chang Wook dengan perolehan rating tertinggi Jadi drama Ji Chang Wook dengan rating di bawah 2% Drama yang minim perannya mini drama atau drama China Yang dibintanginya tidak akan kami masukkan dalam daftar kali ini ya sob Oke tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi Inilah 9 drama Ji Chang Wook dengan rating tertinggi Dari peratingan Nielsen Korea versi UBR Entertainment 9. Melting Miss Softly Berada mandasistaku yang kece-kece badai rambutnya Drama besutan TVN yang tayang tahun 2019 ini mengisahkan tentang seorang pria dan wanita Yang berpartisipasi dalam proyek pembekuan selama 24 jam Namun bukannya terbangun setelah 24 jam Mereka malah terbangun setelah 20 tahun lamanya Wow! Untuk dapat bertahan hidup mereka kemudian harus bisa menjaga suhu tubuh masing-masing Dan melalui kejadian tersebut hubungan keduanya berkembang secara romantis Dalam drama ini Ji Chang Wook berperan sebagai Ma Dong Chan Pria yang ikut dalam proyek pembekuan tersebut 8. The Key 2 4,8% Ya berada mandasista sobat UBR Entertainment Drama yang bercerita tentang Kim Jae Ha yang diperankan oleh Ji Chang Wook Ia adalah mantan prajurit karena suatu kondisi Ia kini menjadi seorang pengawal pribadi dengan julukan Key 2 Sementara itu, Ko Ana adalah seorang gadis penyendiri yang sedang mengalami depresi Ia diasingkan oleh ayahnya yang tidak ingin namanya tercoreng Karena merupakan putri dari kekasih rahsianya terdahulu Awal pertemuan keduanya sebenarnya terjadi di Spanyol Negara tempat di mana Ko Ana disembunyikan Mereka dipertemukan kembali ketika Kim Jae Ha yang bertugas mengawal seorang gadis yang tidak lain adalah Ko Ana Kim Jae Ha yang masih memiliki trauma akan masa lalunya Dan menyimpan misi balas dendam ini Tanpa disadari jatuh cinta dengan Ko Ana Lewat siaran TVN, drama ini tayang pada tahun 2016 lalu 7. Backstreet Rookie 6,3% Yap, sobat UBR Entertainment, Cho Dae Hyun yang diperankan oleh Ji Chang Wook Adalah seorang pria berusia 30 tahunan yang memiliki wajah tampan rupawan Tapi ceroboh geng, setelah berpindah-pindah tempat kerja selama beberapa tahun terakhir Ia memutuskan untuk membuka sebuah minimarket dan memulai membuka lowongan kerja Suatu hari, Choi Dae Hyun bertemu dengan seorang pelamar bernama Jung Set Byul Seorang gadis berusia 20 tahunan berkepribadian unik Ternyata mereka pernah bertemu sebelumnya Jung Set Byul pun mulai bekerja paru waktu di sana Hingga akhirnya keduanya menjadi dekat dan harus menjalin kasih secara diam-diam tanpa diketahui orang Drama yang baru saja tamat ini disiarkan melalui siaran SBS 6. Suspicious Partner 8,2% Beradaku yang ganteng-ganteng, yang unyu-unyu Dalam drama ini, Ji Chang Wook berperan sebagai Noh Ji Woo Jaksa dengan pemikiran brilliant Ia menjalani kisah romansa dengan seorang cewek yang magang di Departemen Hukum bernama Bong Hee Yang diberangkan oleh Nam Ji Hyun Atasan dan bawahan ini juga harus bekerja sama dalam kasus misterius yang melibatkan seorang pembunuh yang mengalami amnesia Mereka berdua harus mengungkap identitas seorang pesaikopat dengan melalui banyak rintangan Meski awalnya mereka tidak akur, tapi dengan melalui banyak hal bersama Noh Ji Woo dan Bong Hee kemudian saling melengkapi satu sama lain Ah Hai, drama ini tayang tahun 2017 di SBS 5. Healer 8,6% Berada mandasista sahabat UBR Entertainment yang kece-kece badai Bercerita tentang seorang agen-agen kurir rahasia bayaran yang bernama So Jung Ho Pekerjaannya sangat rapi dan tidak pernah menunjukkan identitasnya, membuatnya mendapat julukan Healer Karena suatu hal, ia pun berusaha untuk melindungi seorang gadis yang berprofesi sebagai jurnalis Drama ini juga meliputi tentang bagaimana mereka berdua memecahkan misteri-misteri yang terjadi di masa lalu Di sini, Ji Chang Wook berperan sebagai healer tersebut Selain dibintangi oleh Ji Chang Wook, drama ini juga dibintangi oleh Park Min Yeong 4. Five Vingers 11,4% Yang sobat UBR Entertainment yang unyu-unyu Pada tahun 2012, Ji Chang Wook juga kembali dalam drama Korea SBS Five Vingers Dibintangi oleh Chae, Sira, dan Joo Ji Hoon Drama Korea ini berkisah tentang sosok Ji Ho yang diperankan oleh Joo Ji Hoon Yang ternyata memiliki masa lalu tragis mengenai keluarganya dan tanpa disadari bahwa ia memiliki bakat bermain piano yang luar biasa Dalam drama ini, Ji Chang Wook memainkan tokoh Inha Seorang saudara tiri Ji Ho yang juga merupakan pianis berbakat namun iri dengan kesuksesan yang diterima Ji Ho Ia merupakan seorang pianis yang terlahir dari keluarga kaya raya pemilik perusahaan pembuat piano busung 3. Where You're Back Dong Soo 16,7% Yup, sobat UBR Entertainment, drama ini merupakan adaptasi dari komik Yanu Baek Dong Soo Karangan Lee Jae Hyun dan ditayangkan di stasiun televisi SBS pada tahun 2011 silam Dalam drama ini, Ji Chang Wook berperan sebagai Baek Dong Soo Sosok anak laki-laki yang selamat dari kekejaman konspirasi kerajaan yang menewaskan ayah serta ibunya Mampukah Baek Dong Soo menuntut balasan atas apa yang sudah dilakukan oleh pihak kerajaan pada kedua orang tuanya? Kalian tonton saja ya sob Pasti penasaran Selain dibintangi oleh Ji Chang Wook, drama ini juga dibintangi sederet bintang ternama Seperti Yu Seng Hu, Yun So Yi, dan Shin Hyun Bin 2. Empress Ki 21,9% Yup, sobat UBR Entertainment, drama yang menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan biasanya yang lahir di masa kekaisaran Goryeo bernama Sung Yang Ia menaruh dendam pada kaisar Huizong karena diduga ia telah menyebabkan ayah Sung Yang meninggal gang Sung Yang bahkan memiliki rencana untuk membunuh kaisar Huizong secara diam-diam Wow, bahaya nih Di sisi lain, kaisar Huizong malah menaruh hati padanya Melihat pengorbanan cinta yang telah dilakukan kaisar Huizong membuat hati Sung Yang akhirnya lulu Malah Dalam drama ini, Ji Chang Wook memerankan tokoh kaisar Huizong tersebut Dan sukses membuat dirinya menjadi salah satu aktor terbaik Korea Drama ini tayang lewat siaran MBC pada tahun 2013 1. Smile Dong Hae Dengan rating rata-rata 35-40% Sebab UBR Entertainment, melalui drama ini kita diajak merenungkan kembali apa arti pernikahan dan apa yang harus dilakukan untuk mengwujudkan hidup bahagia bersama keluarga sekarang dan yang akan datang Menceritakan tentang seorang pemuda asal Amerika bernama Carl Laker yang diperankan oleh Ji Chang Wook Diadopsi dan dibesarkan oleh Anna Laker yang berasal dari Korea Selatan Untuk bisa melindungi ibunya yang memiliki sedikit keterbelakangan mental, Carl Laker bekerja dengan sangat keras Akhirnya pada suatu hari, Carl Laker dan ibunya pergi berkunjung ke Korea untuk bisa mengikuti kompetisi skating lintasan pendek Di negara itu pula Carl Laker menemukan cintanya saat sedang berusaha menemukan sang ayah Ahai Nah, itulah tadi 9 drama Ji Chang Wook dengan rating tertinggi dari pertingan Nielsen Korea versi UBR Entertainment Oke, maman, like dan share ke teman-teman tersayangmu Biar mereka juga ikutan tahu update drama-drama Korea Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Thanks, brother Hamza Hamnida Terima kasih telah menonton!